assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di twitwinaga.com channel ya disini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menentukan rumus limas yang ideal dan yang benar ya jadi kita belajar tentang cara bagaimana cara membuat rumus limas ya Oke langsung saja jadi saya contohkan saja untuk membuat rumus limas saya contohkan saja dengan ukuran bangunan 12 12 meter ya kali 6 meter ini sebagai contoh saja ya nanti oke jadi ini lebarnya 6 meter terus panjangnya 12 meter ya ini sebagai contoh saja jadi bagaimana menentukan rumus limas itu sendiri ya menentukan rumus limas itu itu yang pertama itu yaitu untuk lebar bangunan ya misalnya lebar bangunan itu 6 meter ya dibagi dua jadi ketemunya 3 meter jadi untuk 3 meter ini setengah lebar bangunan ini itu dari sudut sini itu diletakkan di sini ya jadi ini 3 meter ya tadi ini kan 36 meter ya jadi 6 meter ini dibagi 2 terus dari sudut sini itu diukur dari sudut sini ya ini 3 meter jadi keempat sisi itu itu jadinya 3 meter jadinya 3 meter ya Nah gini ya ini ya jadi kurang lebihnya nanti itu eh gambarnya seperti ini ya Hai nah seperti ini jadi membuat rumus limas itu sebenarnya cukup lah mudah jadi ya jadi kita yang perlu ketahui itu panjang dan lebar bangunan ini ya setengah lebar bangunan ini misalnya ini panjangnya lebarnya 6 meter kita bagi dua terus ini ya taruhnya di sini ya jadi ini 3 meter dari pinggir ya 3 meter dari pinggir semua sisi pinggir sudutnya sama ya terus bagaimana cara menentukan ketinggian sebuah mata berbentuk limas ini berapa yang ideal itu biasanya untuk rumus limas itu yang ideal itu 30 derajat sampai 35 derajat ya jadi kita cari dulu untuk ketinggiannya rumus limas ini ya jadi ini kan dari bentangan ini setengah lebar bangunan ini kan 3 meter ya jadi 3 meter 3 meter dikalikan ten atau tangan ten 35 derajat jadi saya contohkan ini untuk bangunan dengan ketinggian 35 derajat ya jadi ketemunya ini 2 meter 10 ya atau 3 meter ini dikalikan 0,70 juga bisa ya jadi sama dengan 0,70 sama dengan 35 derajat ini ya jadi atau kalau pakai kalkulator jadi langsung dikalikan saja untuk 3 meter ini setengah setengah lebar bangunan ini ya setengah lebar bangunan ini dikalikan ten 35 derajat untuk tinggi ya tinggi ya terus bagaimana menentukan kuda-kuda untuk lebar bangunan ya menentukan kuda-kuda untuk sebuah atap limas ini misalnya kita pakai kayu dulu ya jadi pakai kayu itu otomatis bentangan 3 meter itu sudah kuat jadi beda sama jaringan ya ini kan disini kan udah 3 meter ya sini 3 meter jadinya udah 6 meter kalau panjangnya bangunan itu 12 meter jadi jadi di tengah itu masih ada 6 meter jadi 6 meter itu dibagi 2 ya 12 berarti jaraknya antara ini 3 meter ya ini untuk kayu ya untuk bahan pakai kayu ya jadi nah begini ya jadi nanti untuk kuda-kuda pakai bahan kayu itu untuk bentangan 3 meter itu Insyaallah sudah cukup untuk membuat remus limas ya jadi untuk bagian sini nanti di sini ada ada setengah kuda-kuda ya untuk bagian sini sama sini tapi kalau ini harus pakai kuda-kuda yang 123 ya terus bagaimana menentukan kuda-kuda jaringan ya semisal kita pakai kenteng dengan kenteng multi-roof ya jadi misalnya kita pakai jarak kuda-kuda untuk multi-roof kenteng multi-roof itu satu meter ya jadi kita ini tiga meter ini dibagi tiga ya 123 ya 123 ya jadi tiga nah ini juga tiga ya sama ya nah ini untuk kuda-kuda jaringan ya sama ya nah ini ya jadi nantinya kita pakai kuda-kuda kuda-kuda jaringan itu satu satu meter ya pakai jarak satu meter antara kuda-kuda satu dan kuda-kuda yang lain nah terus bagaimana untuk pembuatan kuda-kuda ya jadi pembuatan kuda-kuda itu sebenarnya juga cukuplah mudah ya jadi yang enggak terlalu sulit nih saya contohkan ini aja jadi untuk mencari ketinggian ini ya ini gambarnya harus di harus agak besar sedikit ya agak besar sedikit ini saya contohkan saja untuk cara membuat kuda-kuda berjaringan ya tadi kan udah ini kan harus jaraknya satu meter ya untuk kuda-kuda berjaringan ya jadi kita menentukan untuk kuda-kuda yang sini dulu ya yang lancip ya jadi untuk yang membuat trafesium nanti saya nanti sebentar lagi terus ini ada ini ya begini ya nanti modelnya ya terus ini kan jaraknya 6 meter ya jadi jarak 6 meter ya jarak 6 meter 6 meter terus dibagi dua jadi sini 3 meter ya 3 meter ya ini ngungkurnya harus dari pinggir pinggir tembok ya terus 3 meter ini ini dibagi 3 ya meter 3 jadi ketemunya 1 meter ya 1 meter 1 meter 1 meter ya nah ini ya ini meter sama ya jadi eh sama terus bagaimana untuk nanti bentuknya seperti ini ya nanti bentuknya seperti ini ini ya ini ya nanti bentuknya seperti ini jadi untuk apa lebarnya 6 meter ini dibagi 2 atau 6 meter langsung dibagi 6 gitu aja jadi jarak 1 meter ya atau dari potom core ini tengah-tengah ini juga bisa ya terus bagaimana untuk menentukan yang di atas ini ya untuk kemiringan kuda-kuda ini ya kemiringan kuda-kuda itu kita cari dulu panjangnya ya untuk kemiringan kuda-kuda ini sebentar untuk kemiringan kuda-kuda ini kan 3 meter ya jadi 3 meter untuk mencari kemiringan kuda-kuda 3 meter langsung dikalikan saja untuk kosilos atau kos ya 35 derajat ya ini jadi ketemunya 366 ya jadi ketemunya 366 nah jadi untuk jarak ini ya jaraknya ini 366 3,66 ya nah ini terus bagaimana untuk menentukan ini ya jaraknya ini 366 ini kita bagi 1 2 3 4 ya jadi kita bagi 4 jadi ketemunya itu 0,9 ya 0,9 ya jadi ya 0,90 0,90 15 ya 0,9 15 nah ini ketemunya ini 0,19 sama ya jadi kita bagi sama ya jadi kalau disini 123 3 meter ini dibagi 3 jadi jaraknya yang bawah itu 1 meter untuk yang di atas itu 0,91 ya jadi sama ini ya terus bagaimana untuk menentukan kuda-kuda yang bagian sini ya yang bagian sini yang bedanya seperti ini atau yang berbentuk seperti ini ya untuk yang berbentuk seperti ini nah ini kan otomatis ada dua ya ada dua ini agak panjang sedikit ya nah ini otomatis ini ada dua ya ini agak pendek terus itu agak panjang ya nah ini gambarnya jelek banget ya ya pokoknya yang itulah nah ini ya jadi ini agak pendek soalnya ini yang bagian ini itu agak ini yang bagian ini ini ya jadi bagaimana menentukan yang ini yang kuda-kuda berbentuk travesium ini oke jadi kita ngambil yang satu kita ngambil jarak dari sini ya ngambil jarak dari sini 12 ya dua meter ya ini ya jaraknya dari ujung sini dua meter ya jadi kita kalikan saja bagian sini ya dua meter dua meter untuk mencari ketinggian ini ya untuk mencari ketinggian ini ini jaraknya dua meter dari sudut pinggir ya jadi dua meter ini dikalikan ya ten Hai atau tangan 35 derajatnya jadi nanti ketemunya ini 140 ya jadi 140 140 jadi ini nanti 140 ya jadi untuk mencari yang ini yang terakhir bagian pinggir ya banget bagian pinggir cuman satu meter ya jadi pinggir ini dari pinggir cuman satu meter jadi satu meter satu meter dikalikan ten atau tangan ya eh 35 derajatnya jadi ketemunya 0,70 ya Nah ini ini untuk ketinggian ini ini 0,70 ya begini ya jadi 0,70 jadi untuk mencari ketinggian ini itu tetap aja dikalikan ini kan jaraknya dua meter ya jadi ten dikalikan 35 jadi ketemunya untuk ketinggian ini 140 ya untuk satu meternya jarak satu meter dari pinggir itu digalikan ten atau tangan 35 derajat jadi ketemunya 0,70 ya jadi nanti untuk webnya tetap sama ya jadi webnya itu tetap sama modelnya tetap sama tetap sama ini ya modelnya tetap sama ini nah begini ini tetap sama modelnya harus sama-sama yang ini soalnya nanti pembikiannya pembuatannya itu di bawah ya jadi ditumpuk di atas-atas-atasnya begitu ya jadi ya jadi harus sama pokoknya yaitulah nah begini ya nah pokoknya sama yang inilah Hai nah nanti begini ya sama pokoknya sama nanti pokoknya rumusnya untuk mencari yang berbentuk trafesium ini adalah dari pinggir diukur dari pinggir dimana untuk ini yang jarak dari pinggir ini dua meter dikalikan tiga puluh lima derajat jadi ketemunya 140 untuk ketinggian kuda-kuda yang berbentuk trafesium ini jadi ya untuk ini berjarak dari sini satu meter dikalikan ten 35 derajat ya jadi ketemunya 0,070 ya terus bagaimana untuk menentukan apa panjang curai ya untuk menunjukkan panjang curai kalau orang-orang Jawa mengatakan tutur ya tutur saya orang Jawa mengatakan tutur-tutur yang bagian sini ya itu menghentuh ini jadi orang-orang jauh itu mengatakan tutur jadi bagaimana untuk menentukan panjang curai panjang curai itu sebenarnya ya rumusnya itu sini ya setengah lebar bangunan ya setengah lebar bangunan terus ditambah sini ya setengah lebar bangunan segini rumusnya begini ya saya taruh di sini saja ini untuk tinggi 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 ini untuk panjang curai panjang curai ya panjang curai sebenarnya rumusnya setengah lebar bangunan setengah lebar bangunan ini yang tiga meter ya tiga meter ini tiga meter eh tiga meter ditambah tiga meter pangkat dua ini ditambah nah ini tinggi ya tinggi tadi kita ditambah tinggi nah ini dua meter sepuluh ya jadi nanti rumusnya begini ya nah jadi tiga pangkat dua itu sembilan ya sembilan ditambah musik